This could be us, so back to what i was saying This could be us Hello hello guys, welcome to channel laya 10c Sebelum menontonnya lupa di subscribe, ya jangan subscribe itu gratis ya guys Terus jangan lupa di klik loncengnya, berarti tinggal sama update-update mimin Iklannya jangan di skip position mimin, oke ini mimin doubling aja ya guys Komiknya, one-one episode ke 481 guys Disini kisah kaisargi sedih banget guys Sangat menyedihkan diri ini guys Disini tuh katanya di rekline ini dia sedang mencari sepacang cincin guys Sepacang cincin mawar merah itu kayak cincinnya si Wanwan kan ya guys Dia bahkan memberi tahuku bahwa dia diburu oleh keturunan langsung guys Dari sini diperkirakan bahwa dia dua cincin di tangan wireless seharusnya menjadi simbol kekuatan tertinggi mawar kematian Katanya gitu guys Menurut legenda ada penghubung untuk mawar kematian Katanya gitu Selama cincin yang melambangkan kekuatan tertinggi mawar kematian muncul Penghubung dapat memberi tahu pertemuan elit yang tersebar di seluruh dunia Mengapa sepasang cincin itu jatuh ke tangan wireless Kata si kaisargi nih Agak bingung juga dia Aku telah mendengar bahwa pemimpin Dead Ross atau mawar kematian sebelumnya memiliki hubungan dengan keluargani Dan nampaknya merupakan kerabat jauh Sebenernya bukan kerabat jauh ya guys Kalau menurut novel yang mimin baca itu Si mawar kematian pemimpin itu kekasihnya si Nemesli Cuman karena dia bukan dari negara merdeka nih ceweknya ini jadi gak direstuin guys Makanya dia bikin kekuatan tertinggi itu buat ngebalas Ngebalas perilaku keluarganya nih gitu guys Buat ke negara merdeka itu hancur gitu Menurut yang novel yang mimin baca ya guys Gak apa-apa berikan aku kertas dan pena katanya gitu guys Siuran katanya gitu Pria ini mengabaikan hidupnya katanya gitu Apa yang dilakukan untuk ini bahkan nyawanya sendiri bisa diabaikan katanya gitu guys Siuran seorang anak laki-laki bernama Sis ya Benar-benar berenang menjauh katanya gitu Mungkin tidak berguna lagi Tubuh siuran mungkin tidak bisa lagi dipertahankan hanya dengan mengandalkan obat Kata si Huayyan nih guys Iya katanya Tengah Tengah semuanya terima kasih atas usaha kalian tahun ini katanya gitu guys dalam beberapa hari berikutnya jisuran tetap di gudang sumber tang tinggal daya yang ditemukan oleh sisya tanpa mengambil langkah maju maksudnya lakukan sesuatu gitu gak ada yang gak lakukan itu guys dia hanya meminta haintang untuk bertanggung jawab mengantarkan makanan kepadanya setiap hari dan tidak ada orang lain yang terlihat katanya gitu guys beberapa hari kemudian selamat menikmati siuran katanya gitu guys ini katanya gitu guys kalian tau gak ini kotak apa kalau menuruti novel itu guys kotaknya ini nanti bakal dikasih ke pas acara pernikahannya si Wanwa sama si Yehan guys dan dalam kotak ini nanti si jisuran itu dia videoin diri dia sendiri ngucapin selamat tapi atas nama Wanwan bukan Woreless karena di dalam hatinya dia Woreless itu wanita hanya untuk dia guys jadi dia bilang selamat ya Wanwan gini 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 guys gitu tapi bukan bukan Woreless dia gak ngomong dia wahyu atau Woreless enggak karena bagi dia Woreless itu untuk wanita satu-satunya di dalam hatinya dia gitu loh guys nih jisuran cakep banget guys coba ada edisi edisi nge-review jisuran ketemu sama apa namanya penggantinya Wan tapi ya karena sampai akhir hayat hidupnya jisuran hanya hatinya untuk si Wanwan gimana ya susah juga sih guys ya tipe-tipe satu-satunya cowok yang paling setia satu di antara seribu guys ini di lautan nih guys ceritanya si jisuran lagi lautan masih ada di pulau itu pulau terpencil jisuran jisuran anginnya kencang ayo kembali dulu katanya gitu guys biarkan aku berjalan sendiri oke anginnya terlalu kencang kembali dulu ayo katanya gitu guys oke selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati